Oke, hari ini Jumat di tanggal 31 Maret yang berarti besok sudah memasuki bulan April Ini saatnya disini gue mau bahas tentang ronde kedua untuk event Transformer Dan menurut kabar burung, ya menurut kabar burung, kabar ayam, kabar bebek, dan lain sebagainya Itu ada ronde ketiga Jadi apakah benar ada ronde ketiga? Nanti gue bahas Saat ini seperti yang kita tahu ya, kita sudah selesai menyelesaikan yang namanya ronde pertama dari event Transformer Dan sudah banyak dari kalian kemarin yang nge-tag gue di Instagram Banyak banget yang dapetin skin Epic Limited dari event Transformer ini Jadi ini salah satu event yang memang sangat worth it sekali ya guys ya Ya seapes-apesnya kita dapet skin Epic lah Dengan hanya modal kalau 10 gacha itu dengan tiket ya, yaitu 250 diamon Jadi kita mulai dulu untuk ronde yang paling dekat ya Yang mana akan berlangsung dari tanggal 8 April ini Itu adalah ronde kedua dari event Transformer 2023 Langsung kita bahas untuk tiket-tiketnya Sebenarnya simple ya untuk membahas yang ronde kedua ini Karena memang disini sendiri ada dalam bagian event hadiah Login All Star Yang sampai sekarang ini bahkan tadi gue lagi live streaming Banyak banget yang nanyain Bang ronde kedua kapan? Tanggal berapa? Bang ronde kedua ada apa enggak? Yang di Instagram juga nanyain begitu Ronde kedua ada apa enggak? Jawabannya 100% ada Jadi memang untuk ronde kedua sudah ditulis bahkan disini 100% ada Yang mana ini berlangsung ya Jadi ini berlangsung dari tanggal 8 April Yang berarti sekitar 1 minggu lebih 1 hari dari sekarang Sampai tanggal 10 April Jadi nanti kalian bisa dapetin tiket tambahan Transformer PES Pun begitu jika kalian saat ini masih memiliki tiket Yang mungkin masih kalian simpan atau belum kalian gunakan Itu nanti juga bisa didobelkan Kemudian ada pertanyaan juga Bang di ronde pertama ini gue sudah melakukan draw 6 kali Nanti di ronde kedua itu di reset atau tidak? Jawabannya di reset Mampus kata gue Tapi bohong ya guys ya Bercanda gue guys Ya kagak lah ya guys ya Jadi kalau misalnya kalian sudah draw 6 kali Atau draw 7 kali Nanti di ronde kedua tidak di reset Dilanjutkan Jadi misalnya sudah draw 7 kali Kemudian nanti mau draw 3 kali lagi Itu akan terhitung total 10 kali draw Jadi aman ya gak di reset Bagaimana dengan jumlah tiketnya? Sama saja ya Untuk jumlah tiketnya tinggal dikurangin pre-order saja Berarti dari yang login 1 Top up dalam jumlah berapapun ada 2 Top up yang 100 diamond Kemudian ada yang top up 250 diamond Dan juga yang gunakan nanti Jadi totalnya itu 16 tiket Di ronde kedua Di ronde pertama kemarin kan juga 16 Cuman ditambah pre-order 1 menjadi 17 Jadi untuk di ronde kedua Sudah dipastikan 99% ya Adalah 16 tiket Dengan maksimal top up masih sama Yaitu 250 diamond Jadi kalian bisa nanti langsung gacha Yang sebelah kanan yang 10 kali draw Untuk memungkinkan dapat skin epic limited Atau skin collector Atau kalau kalian hoki Bisa juga dapat skin transformer Jadi sampai sini sudah selesai ya Yang jelas untuk transformer sendiri Memang ronde kedua itu Sudah dipastikan di tanggal 8 Sampai tanggal 10 April Nah sekarang kita lanjut ke pembahasan Yang lebih seru lagi Dimana kabar burung Ya kabar burung Kabar bebek Kabar ayam Mengatakan Kalau akan ada ronde ketiga Ini benar apa enggak sih bang? Kalau memang benar Kan berarti seru Kita bisa panen skin Iya sih Benar sih seru sih Apalagi Mengingat Event transformer Itu masih 31 hari Ketika gue record di tanggal 31 Bayangkan Berarti nanti di tanggal 8 April Itu masih 20 hari lebih Jadi sangat memungkinkan Jika kabar burung tersebut benar Yang mana statusnya masih prediksi Jadi belum 100% terkonfirmasi Hanya saja jika dibenarkan Maka itu cukup oke Karena mengingat eventnya itu masih 20 hari lebih Jadi istilahnya itu masih Manuakal ya Kalau ada ronde ketiga Sampai-sampai Ini gue sensor ya guys ya Poster Jadi gue tuh nemu di Instagram Sebuah Ya semacam Kayak top up gitu lah Dia kayak mempromosikan gitu Mempromosikan top upnya ya Jadi gue sensor untuk namanya Namun Disini dia meyakini Kalau ada transformer Ronde ketiga Yang mana Bahkan sudah berani Untuk menulis tanggalnya loh Dimana tanggalnya itu adalah Tanggal 22 Sampai tanggal 25 April Begini deh Gue ke masa depan ya Di tanggal 22 April Yang mana Kalau gue cek di waktunya Itu masih ada 8 hari lagi Ya sekali lagi Masih Jika dibenarkan ya Sekali lagi Jika dibenarkan Bahwa ini Masih Manuakal Karena ya di tanggal 22 Sampai tanggal 25 itu Eventnya masih berlangsung Dan bahkan masih ada waktu Sekitar 8 hari lagi Di tanggal 22 nya Namun kembali lagi ya Bahwa ini semua Hanya kabar burung saja Hanya prediksi saja Jika benar Alhamdulillah Jika tidak Ya sudah Jangan terlalu Berespektasi tinggi Yang jelas Sudah dipastikan Ada ronde kedua Namun untuk ronde ketiga Jatuhnya masih Samar-samar Jika Ya jika nanti Kalau misalnya Ada informasi lebih Dan bocoran Resmi dari Muntunnya Gue akan informasikan Ke kalian Perlu diingat ya Bahwa Kalau kita cek di menu Event segala macam Memang tidak ada Keterangan di tanggal 22 Itu akan ada Event Transformer Ronde ketiga Atau tidak Namun juga Perlu diingat Bahwa pada saat Pertama kali muncul Kemarin Untuk event Transformer Itu justru Bocorannya langsung Ke ronde kedua Di ronde pertama Yang tanggal 25 ya 25 Februari Kemarin Kalau tidak salah Itu tidak ada bocoran Tiba-tiba Ternyata di tanggal 25 Ada Jadi Yang tadinya kita pikir Cuma satu ronde Kok jadi ada dua ronde Jadi tidak menutup Kemungkinan Bahwa ronde ketiga Juga akan ada Dengan status Prediksi Jadi belum 100% Jadi itu saja Sedikit banyak Yang bisa gue Sampaikan Terkait Soal Update Untuk event Transformer Di ronde kedua Yang akan segera Di tanggal 8 April Karena video ini Di upload Dan dibuat Di hari ini Tanggal 31 Jadi nanti sore Di tanggal yang sama Itu juga akan ada Event untuk skin gratis Yang dari skin Rafaela Ini juga nanti akan ada Dengan misi-misinya Yang sudah gue bahas Kemudian dari Skin Limited Yang skin elite Skin spesial Martis Skin spesial Terisla Dan kemarin itu Apa gue lupa Pokoknya semuanya itu Limited Dan itu semua Juga akan hadir Jam 3 sore Pokoknya ini konten Di upload jam 2 Karena memang lagi ada Event dari Kodashop Jadi di video ini Kalau kalian perhatikan Ada dua pertanyaan Yang harus kalian screenshot Kemudian kalian Tag Instagramnya Kodashop Untuk dapetin ribuan Diamond Jadi memang ini Konten spesial Dalam rangka Memeriahkan Event dari Kodashop Jadi total hadiahnya itu Yang diberikan oleh Kodashop Keseluruhan itu Mencapai ribuan diamond Jadi bakalan seru banget Jadi good luck Buat kalian yang ikutan Dan menjawab dengan benar Pertanyaannya gampang kok Gue kasih bocolan Ada dua pertanyaan Tinggal kalian cari aja Di menit keberapa Gue sendiri juga gak tau Di menit berapa ya Karena gue naruhnya random Jadi itu aja ya guys ya Sampai jumpa lagi nanti Mudah-mudahan nanti sore Gue bisa bikin konten lagi Untuk membahas Skin gratisnya Karena ya itu tadi Bersiap-siap Untuk mengklaim skin gratis Jadi all star itu Sudah dimulai Sejak tanggal ini Besok sudah April Nanti akan ada Diamond Kuning Bakalan gue bahas juga Jadi itu aja Thank you yang udah nonton Dari awal sampai akhir Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like Thank you Bye